kandang ini ukuran satu seperempat kali dua setengah ini maksimal satu jantan lima betina ya enam ekor eh sekasian untuk ketika nanti ditambah misalnya tujuh kemudian atau lagi jantannya dua nanti taruh habis-habisan kita memikirkan dia supaya bahagia tentrem termasuk oleh kokian betina kasihan ayam jantannya iya jangan diturun ini bukan poligami g1 betina nyam iya bukan iya karena saya buat contoh bu jadi rasio kita memang berapa keluarganya berapa ayamnya karena keluarganya empat iya iya rata-rata perhari itu tiga butir satu betina mengeluarkan satu butir telur tiap hari itu rata-rata ke iya tiap hari kadang kita dua juga pernah jenis ayamnya elba elba kub juga bisa nah kub sama elba itu kuantitasnya lebih banyak elbanya makanya dulu pertama kali kita pak elba kemudian kub kemudian kita beralih ke elba karena kuantitasnya lebih banyak begitu ada lagi satu ayam itu porsi makannya satu on jadi ketika pagi dan sore pagi dan sore jadi pagi dan sore satu on gitu ya terus meneruhnya berarti nggak ngemil makut itu sukanya tersep-tersep disebar kayak gini biar ayamnya juga bahagia nalurinya aku pengen berpetualang mencari makan cekir-cekir nanti dapat yang permukaannya yang tersep-tersep kemudian yang tersep itu sebagai alat untuk tempat untuk berpetualang ya senang di sini dapat cekir-cekir lagi dapat lagi kemudian kalau belum puas dia akan menganggali lebih dalam dapat cacing sama raya begitu dia tujuannya akan survive di dalam kandang yang semungil tersebut ini begitu ada lagi Ya bener ini kan ada UV yang digulung roh karena kemarin dapat kita kan jualan kandang beserta sistemnya jadi kita kalau punya pesanan kandang meskipun di luar kota kita bawa semen pasir batu 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 bata bawa kandangnya bawa ini daun basah daun kering bawa kapur tohor kemudian kemarin karena UV nya habis kita teteh lpa jadi iya kalau hujan kita tinggal lepas talinya dia ngeledek sini ya kira-kira Bapak punya solusi bagaimana kalau sudah ada rolnya kemudian kita lebih lebih khawatir atau lebih ayam bagaimana caranya ya caranya yaw sebelum kita pergi tutup dulu aman jadi hujan gak hujan di luar daerah kita masih aman Oh ya wes kandang usah tutup jadi nggak ngaruh begitu ya ya ini sebagai naungan saya pingin naungan itu ada atap ada dindingnya juga dia lebih ke nyaman untuk istirahat kita mikirnya juga istirahatnya tenang damai nggak ada yang ganggu termasuk ada tikus lewat dia tetap dia tetap enggak kelihatan Oh ya bener tidak yang bagus Mas ya ini ada tongkrongan buat dia ganti musik Mas tempat nongkrong ini ada beberapa versi ada yang versi low budget menggunakan bahan yang ada misalkan kita punya bambu satu bambu aja kekayaan cukup kita tinggal beli ramnya yang penting desainnya seperti ini karena desain ini ya aspeknya banyak termasuk apa mengutamakan space ruang ngirit bahan ngirit tempat tapi hasilnya melimpah tiap hari kita panen telur telurnya juga telur sehat jadi kita sengaja tidak sesapa eh secara tidak sengaja membantu program pemerintah untuk mencegah yang namanya stunting dengan kalau kita suasembada protein tiap hari kan otomatis tercukupin ke protein untuk anak-anak kita Iya bahkan kita kalau lebih kita masak tiap hari makan telur kita taruh di kolkang mas kadang kita sudah beberapa telur yang ada di sana begitu ada yang ditanyakan lagi karena jantai-jantai ada ada cowoknya Mas di luar jadi itu saya kasih versi yang lo bajet ya kalau versi kayu saya jual kandang ini per unitnya 2.600.000 garasi 1 minggu satu bulan semua sudah termasuk fundasi termasuk UV kandang komplit ayam-ayamnya semuanya kita pasang ayamnya satu jantan tiga betina 600 itu pakai kayu-kayu Kalimantan biar dia lebih awet ya ada yang juga versi hobi kemarin ada youtuber otomotif Mas Ridwan Hanif mau dibikinin yang dari besi hulu nanti dicat yang warna warna yang lebih menarik gitu dia kemarin sekitar tiga setengahan sekitar tiga sampai tiga setengah juta itu kandang ayam versi hobi iya jadikan low budget pakai bambu itu lebih ngirit apa yang kita punya kita terapkan tinggal apa jangka panjangnya itu lebih awet yang kayu ya begitu ya kemudian sisa untuk vitamin kita ketika member merawat tanaman kan itu suket dapat rumput dapat daun-daun yang seperti ini sudah tua atau rumput kita kasihkan ke sini ini sebagai vitaminnya jadi dia sudah terbunuhi tentang ya 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 minumnya tetap biasa pakai ini air biasa esnya jumbo juga enggak papa bu kita tinggal kita akan orientasinya biar euro budget nggak ngeluarkan uang jadi nggak usah beli es jumbo Oh iya eh kalau sudah lama ini ada yang sudah merundul bu ini ayam ini sudah satu tahun eh hampir dua tahun tapi masa produktifnya sudah satu tahun dua bulan sudah tiap hari bertelur jadi resikonya seperti ini Cleo ada yang ngalah atau ya kalau akhirnya kurang lebih dua tahun ya ya ini regenerasinya disitu ya bukan mas ya ya bukan bukan maktau timingnya waktunya selama dua tahun ini sehat karena kita desain termasuk ramuan kapur tohor itu supaya umbaranya sehat bakterinya bisa dimatiin sama kapur itu sehingga ayamnya juga ikut sehat setelah kita berikan unsur green brown daun yang dicaca itu kemudian kita taburi sekitar setengah kilo aja kemudian kita mix kita campurkan kemudian baru ayamnya kita masukkan enggak itu kan kapur juga unsur organik juga bu jadi enggak anu dia dia juga membantu untuk mendekomposisi bahan termen tersebut termasuk ayamnya juga jadi kita hanya setahun sekali kita ambil pupuknya langsung kita irik yang kita ambil yang lembut yang kasar kita masukkan ke sini lagi tujuannya apa agar media ini poros gampang diceker-ceker enggak padat kalau tanahkan padat kalau yang kita pinginkan itu adalah media yang poros sehingga dia nalurnya lebih happy untuk menceker-ceker oke